Firmanmu, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku Firmanmu, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Deskrisis Kita bertemu lagi di rendungan pagi kita berita kehidupan Selamat mengawali pagi bersama dengan Tuhan Kita mau selalu menikmati indah hadiratnya Kita rindu Tuhan senantiasa menuntun kita di setiap jalan-jalan yang kita lalui Kalau ada di antara kita yang tadi pagi saat mau tidur Sangat pesimis dan takut menjalani hari ini dengan segala tantangan yang ada Bapak Ibu Saudara mari kita taruh perkataan Firman Dan kebenarannya dalam hati kita Sehingga kita memiliki hati dan pikiran yang diperbaharui Sehingga kita boleh optimis menjalani hari ini bersama dengan Tuhan Bapak Ibu mari kita satu di dalam doa Bapak yang baik terima kasih kamu menyambut hari ini bersama dengan Tuhan Kamu mengawali hari ini bersama dengan Tuhan Kami sadar Tuhan tanpa Tuhan Tanpa bimbinganmu, tanpa pimpinanmu, tanpa penyertaanmu Kami tidak akan dapat menjalani hari ini dengan baik Bapak di pagi hari ini Tuhan Kami mengawali hari kami dengan mengisi hati dan hidup kami dengan kebenaran Firman Tuhan Yang akan mencerahkan hati dan hidup kami pada hari ini Tuhan Yang akan membuat kami yakin untuk melangkah Yang membuat kami tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di sepanjang jalan kami pada hari ini Berapi hambamu Tuhan, pakai bibir menurut hambamu ini Tuhan Sucikan kuduskan hambamu ini Tuhan Untuk menyatakan, menyampaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan Bapak, hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan renungan pagi ini Tuhan jamaah, Tuhan berkati, Tuhan memberkati dalam setiap hal Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan Bahkan siap pergumuman yang sedang dihadapi Bapak Ibu Saudara tetap percaya akan janji pemulihan yang Tuhan lakukan Terima kasih banyak Bapak Kami mau sambut firman Tuhan pada pagi ini dengan hati yang penuh sukacita Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, amin Tema kita pagi ini, Segarkan Jiwamu Bapak Ibu Saudara yang kekasih Kita rindu lebih dalam lagi Perubukan firman Tuhan yang akan selalu menuntun kita Untuk hidup di jalan kebenaran dan firman Tuhan Yang sanggup memberikan kesegaran bagi jiwa kita Mari kita membaca dari 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4 Saudara ku yang kekasih, aku berdoa Semoga kau baik-baik dan sehat-sehat saja Dalam segala sesuatu Sama seperti jiwamu, baik-baik saja Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian Tentang hidupmu dalam kebenaran Sebab memang kau hidup dalam kebenaran Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran Surat ini ditulis oleh pemimpin jemaat yang bernama Rasul Yohanes Pada seorang pemuka jemaat yang bernama Gayus Gayus ini adalah seorang yang memegang peranan penting dalam jemaat Artinya Gayus adalah seorang pemimpin Tuhan Dia 2 Rasul Yohanes menyampaikan doanya Supaya Gayus baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu Sama seperti jiwanya baik-baik saja Bapak ibu saudara yang terkasih disini jelas kita melihat bahwa Rasul Yohanes menekankan Sama pentingnya kesatuannya tidak dapat dipisahkan antara tubuh jiwa dan roh Sering tanpa kita sadari kita sangat fokus terhadap hal-hal fisik jasmania atau tubuh daging kita Kita kerja keras dan loyok untuk dapat mencapai target keinginan kita Kita tidak sadar ternyata jiwa kita juga sedang mengalami keletihan Karena kebutuhan jiwa kita tidak terpenuh dengan baik Secara fisik kita lelah Tetapi yang sangat memperhatinkan adalah jiwa kita juga sedang mengalami keletihan fitis Keletian yang sangat serius yang mesti mendapat perhatian dan perawatan khusus Bapak ibu saudara Kita tentunya pernah merasakan yang namanya kelelahan Kelelahan dibagi dua Pertama kelelahan secara fisik atau jasmani Yang kedua kelelahan secara jiwa, batin atau mental Saat kita mengalami kelelahan secara fisik Pasti solusi yang kita lakukan adalah beristirahat Bagaimana dengan kelelahan secara jiwa, batin atau mental? Sering saya bertemu banyak orang yang mengatakan Rasanya lelah sampai stres, sampai depresi Karena menghadapi banyak tekanan di dunia kerja Dalam bisnis, lelah dengan berbagai intrik persaingan-persaingan yang tidak sehat Sebagian besar diantara mereka mengatakan Hamba Tuhan itu enak ya Tidak rentan menghadapi keletihan jiwa yang bisa berdampak pada stres Saya selalu sampaikan Hamba Tuhan juga manusia Pastinya sangat bisa mengalami pelelahan atau keletihan secara fisik maupun jiwa Rentan juga untuk jatuh Kalau tidak selalu berjaga-jaga dan terus hidup dalam pimpinan roh kudus Tantangan pelayanan di lapangan Berbagai pergumulan pribadi dan keluarga yang dihadapi Dan seringnya menampung masalah banyak orang Ini menjadi tantangan tersendiri bagi hamba-hamba Tuhan Bapak-Ibu sering terkasih Setiap orang punya tantangannya masing-masing Tapi bagaimana kita bisa menikmati setiap tantangan itu Dan kita tidak mengalami keletihan jiwa Yang berdampak pada stres, depresi, dan anxiety disorder Fisik kita boleh mengalami keletihan Tapi tidak untuk jiwa kita Keletian jiwa tidak bisa disesaikan dengan tidur Bahkan orang yang sedang mengalami keletihan jiwa justru sulit untuk tidur Tubuhnya sudah lelah dan ingin beristirahat Tetapi pikirannya tidak mau diajak istirahat Keletian fisik yang diiringi dengan keletihan jiwa Menjadi masalah yang umum terjadi Dan dianggap sebagai hal yang sepelek Yang seringkali diabaikan Bapak-Ibu Saudara Kita bisa melihat contoh di Alkitab Bahwa keletihan fisik bisa memberikan dampak yang sangat serius Pagi ini kita mau belajar dari kehidupan Seorang Nabi yang bernama Nabi Elia Elia harus menghadapi tantangan yang sangat besar dalam kehidupannya Di dalam 1 Raja Raja 18 E22 dikatakan Lalu Elia berkata kepada rakyat itu Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Tuhan Padahal Nabi-Nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya Kalau Bapak-Ibu Saudara membayangkan dan menempatkan posisi kita Seperti Nabi Elia Apakah yang kita pikirkan? Apakah yang akan kita lakukan untuk dapat menghadapi tantangan yang luar biasa ini? Bapak-Ibu Saudara Elia adalah sosok seorang Nabi yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa Ia tidak mundur ataupun tawar hati menyaksikan kekuatan lawannya Yang jumlahnya sangat besar Sementara ia hanya seorang diri sebagai Nabi Tuhan Yang menghadapi tantangan apapun bersama dengan Allah Elia sangat yakin ia memiliki Allah yang sangat dasyat Dalam 1 Raja Raja 18 E24 Elia berkata Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu Dan aku pun akan memanggil nama Tuhan Maka Allah yang menjawab dengan api dialah Allah Bagi Elia memiliki Allah dalam hidupnya adalah lebih dari segalanya Apakah pada akhirnya Elia berhasil mengalahkan bahkan memusnahkan Semua Nabi-Nabi Baal tersebut? Jawabannya adalah ya Dalam 1 Raja Raja 19 E1 dikatakan ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel Segala yang dilakukan Elia dan prihal Elia membunuh semua Nabi itu dengan pedang Di sini ada kata semua berarti jumlahnya adalah 450 Nabi Baal Jumlah yang sangat luar biasa apalagi hanya dilakukan oleh Elia seorang diri Dan 1 Raja Raja 19 E4-8 mencatat Setelah Nabi Elia membunuh Nabi-Nabi Baal di sungai Kinson Berita ini sampai kepada Isabel Israja Ahab Lalu Isabel menyuruh seorang suruhnya untuk membunuh Elia Bapak Ibu Saudara yang terkasih Setelah Elia berperang melawan Nabi-Nabi Baal Tentu secara fisik dia sangat lelah Mari kita perhatikan baik-baik Keletihan secara fisik ternyata dapat memberikan dampak terhadap keletihan bagi jiwa seseorang Elia seorang yang sangat pemberani Dia tidak sedikit pun takut menghadapi musuh yang jumlahnya sangat banyak Dan tidak sedikit pun dia berpikir untuk mundur dari medan keperangan Tetapi Bapak Ibu Saudara tiba-tiba Elia menjadi seorang yang sangat penakut Karena ketakutannya maka Nabi Elia pun melarikan diri ke Padanggurun sehari perjalanan jauhnya Ketakutan telah membuat jiwa Elia menjadi lelah Sehingga ia ingin mati katanya Cukuplah itu sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arat Elia sangat ketakutan menghadapi seorang wanita yang bernama Isabel Padahal Elia baru saja menaklukkan 450 Nabi-Nabi Baal Kertian jiwa telah membuat dia menjadi depresi sehingga ingin mati Namun Allah memberikan penghiburan kepada Elia dengan caranya yang ajaib Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya Bangunlah makanlah Ketika Elia melihat sekitarnya Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air Lalu dia makan dan minum Kemudian berbaring pula Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia Serta berkata Bangunlah makanlah sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu Maka bangunlah ia Lalu makan dan minum Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya Sampai ke gunung Allah yaitu gunung Horeb Kekuatan Elia kembali pulih bukan hanya karena dia bisa tidur nyenyak Dan memakan roti saja Tetapi Elia juga mendapatkan makanan ilahi untuk memulihkan jiwanya Ia mendapatkan lawatan Allah Melalui kunjungan malaikat yang diutus oleh Allah Untuk kembali meneguhkan, menguatkan, dan memberikannya semangat baru kepada Nabi Elia Res in God adalah kebutuhan bagi setiap jiwa kita Ketika Elia mengalami res in God Dia bisa curhat sama Tuhan Menyampaikan apa yang dia rasakan dan apa yang menjadi ketakutannya Dalam satu raja raja 19 ayat 10 jawabnya Aku bekerja sejati-jati bagi Tuhan Allah semesta alam Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu Meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh Nabi-Nabimu dengan pendang Hanya aku seorang diri yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut nyawaku Tentunya Elia lega setelah bisa curhat sama Tuhan Dan dia kembali mendapat kekuatan yang baru Semangat yang baru, sukacita yang baru Dan Elia bisa kembali move on Ketika Tuhan memberitakan Elia untuk melangkah Maka Tuhan juga yang menyertai langkah Elia Dan Tuhan tidak membiarkan Elia melangkah tanpa bimbingan Tuhan Maka Tuhan lah yang mengatur rute perjalanan yang harus Elia tempuh Allah juga memberikan kepada Elia rekan dalam pelayanan Yaitu seorang yang bernama Elisa Bapak-Ibu saudara yang terkasih Kita pun memerlukan makanan ilahi dari Tuhan Yaitu firman Tuhan yang memberikan kekuatan baru Pagi jiwa kita yang melah Tetapi Tuhan Yesus menjawab Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Jika kita punya kekuatan baru Dari Tuhan percayalah Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya Oleh sebab itu mari Tak setia bersekutu dan menikmati hadirat Tuhan Supaya kita semangat bisa mendapat kekuatan yang baru Supaya kita mendapat kelegaan Dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Yesaya 40 ayat 31 menegaskan Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru Mereka sumpah merah jawali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Keletian jiwa hanya bisa diselesaikan oleh kekuatan baru Yang berasal dari Tuhan Maha Yesus memberkati Mari Bapak Iblian berkasih Kita mau datang menikmati hadiratnya Tuhan Kita merasakan keindahan Keterduhan Kesugaran dan sukacita yang kita rasakan bersamanya Tetapi Tuhan Mengasih hidup kita dengan sempurna Mari kita sembah dia Bukan dengan kekuatan ku Ku dapat jalanan hidupku Tanpa Tuhan yang disampingku Ku tak mampu sendiri Engkalah ku laku Yang melupakan ku Ku pandang wajahmu Agar seru Pertolonganku datang darimu Peganglah tanganku Yang melupakan ku Yang melupakan Allah harapan Allah hidupku Bapak Iblian berkasih Kita mau selalu pandang wajah Allah Situasi apapun di seling kita Ketika kita memandang wajah Allah Kita merasakan ketenangan Keterduhan dan sukacita Melampuai akal dan pikiran kita Kita nikmati waktu tetap bersama dengan Tuhan Nikmati kehangatan dan cintanya Tuhan Salam hidup kita Bukan dengan kekuatan ku Ku dapat jalanan hidupku Tanpa Tuhan yang disampingku Ku tak mampu sendiri Ku tak mampu sendiri Engkalah ku laku Yang merupakan ku Yang merupakan ku Ku pandang wajahmu Dan berseru Dan berseru Pertolonganku Ku datang lu darimu Peganglah tanganku Bapak terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan buat kami setiap hari Firman-Mu yang terus meneguhkan hati kami Firman-Mu yang terus memberikan kami semangat yang baru Firman-Mu yang terus memberikan kami kekuatan untuk melangkah dengan iman menghadapi apapun dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dasyat, Allah yang luar biasa Di dalam Tuhan kami punya pengharapan Kami bersyukur Bapak Firman-Mu setiap hari hidup dalam kehidupan kami Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih kami tidak mau melewatkan saat-saat indah kami bersama dengan Tuhan Karena Firman itu menjadi makanan rohani kami Firman itulah yang membuat kami tidak jatuh dan tergeretak Tuhan Tetapi Firman itu Bapak membuat kami tetap teguh untuk melangkah Terima kasih banyak Bapak Bapak juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada Yang saat ini sedang mengalami keletian fisik oleh karena pekerjaan yang berat Tuhan tolong Bapak untuk kiranya Bapak Ibu sudah dapat dipulihkan secara fisik Dan juga mereka punya waktu untuk beristirahat dengan cukup Bapak kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang sedang mengalami keletian secara jiwa Bapak kami percaya Bapak ketika kami datang kepada Tuhan Ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Kami akan merasakan kesegaran yang luar biasa daripada Tuhan Tuhan akan memulihkan kekuatan jiwa kami Tuhan akan kembali menyegarkan kami Bapak terima kasih kami mau selalu rest in God Menikmati istirahat di dalam engkau Bapak Menikmati banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kami Mengalami pengalaman indah bersama dengan Tuhan Terima kasih banyak Bapak Hari ini apapun masalah tantangan yang kami hadapi Kami percaya Tuhan Ada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapak, Bapak juga berdoa Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang sakit Tuhan tetap berikan kekuatan, kesegaran jiwa Kekuatan iman yang luar biasa Terima kasih Tuhan Tuhan selantiasa memberikan kekuatan di setiap jalan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin